Cara menginstall HP Samsung A20 yang pertama kali kita nonaktifkan terlebih dahulu Pastikan baterainya 30% ke atas Nah, setelah itu, setelah kita matikan Kita klik tombol on off dan tombol volume up secara bersamaan Setelah itu, jika sudah tampil layar seperti ini Kita tahan dan lepaskan Nah, disini ada tulisan input system no Dan disini kita pilih adalah Web data atau factory reset Nah, klik dengan on off Jika untuk mengkataskan dan mengkebawakan Volume up dan down Lalu, pilih factory reset Nah, maka nanti akan tampil tampilan seperti ini Oke, kita percepat saja ya Nah, setelah itu ada tulisan input system no Dan klik tombol on off Maka nanti akan tampil tampilan seperti ini Nah, ini akan mengeluarkan waktu yang cukup lama Jadi, saya percepat saja ya Nah, disini menggunakan waktu yang cukup lama Sekitar 10 menit Dan saya pun sedikit cemas karena takut HPnya boot loop Tetapi ternyata tidak Ini lama karena mungkin sudah terlalu lama tidak di install Atau yang lainnya Nah, selesai Maka nanti akan tampil tampilan seperti ini Dan kita bisa Kita bisa mengisi sesuai dengan semestinya Oke, begitulah caranya sangat mudah Simple Dan maka HP ini akan Seperti baru kembali Dan memorinya sangat Memorinya sangat banyak yang tidak digunakan Karena di HP Samsung ini Banyak sampah-sampah yang tidak bisa terhapus sendiri Kecuali di install Oke, semoga bermanfaat Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh